Oke, maju oke Mundur oke Halo bro, balik lagi di channel youtube Resares Gimana bro-bro sekalian kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan Dijauhkan dari segala macam penyakit ataupun virus ya bro Oke, di video kali ini aku mau rakit RC lagi bro Tapi rakitan RC kali ini untuk miniatur bus lagi ya bro Kalau kemarin udah buat miniatur truck Untuk rakitan kali ini aku batasin budgetnya gak sampai 2 jutaan bro Untuk RCnya aja Mungkin sekitar 1,5an lah Tapi udah pakai komponen yang ya lumayan cukup bagus lah Enggak versi abal-abal banget Tapi ya masih dibilang abal-abal sih Oke, sekarang langsung aja kita lihat Komponen apa aja yang dipakai di rakit RC kali ini Yang pertama ini ada transmitter dan receivernya Ini aku pakai remote dari FlySky seri GT3B Ini belinya second ini bro Belinya second Ini remote udah lumayan cukup populer Remote sejuta umat Bagus 3 channel Udah sama receivernya Terus masih ada boxnya juga Kemarin pas beli Nih Masih ada boxnya Terus ini Baterainya juga udah diubah Udah pakai baterai Kayak baterai powerbank ini Baterai laptop 3 biji Jadi gak perlu beli baterai AA yang kecil itu 3 channel Ini kemarin dapat harga 350 ribu bro Terus selanjut lagi Servo Nah, servo Nah, ini Jadi ada komponen second Ada komponen baru Tapi ini barunya Servonya masih jenis yang abal-abal bro Ini seri MG995 Ini Merknya Tian Kong RC Harganya ini sekitar Kemalian Rp55.000 Kalau gak Rp60.000 ini Terus linknya ini Karena beli Beli satu paket Sekitar Rp100.000 Bisa untuk Sekitar 5 Steeringnya ini Jadi diitung aja Rp20.000 Ini Rp60.000 Linknya Rp20.000 Ini Servo juga Kayak gak Anti air ini Nanti kita lihat aja Kalau udah dipasang Di miniatur bus Gimana ketahanannya Apakah Hawet Apa enggak Terus lagi Ini motor Motor sekarang Motor atau Dynamo ini Pakai Motor 370 Ini udah sama Reducernya Atau Gearbox nya 12V 400RPM Ini kayaknya Salah beli Kalau ini Terlalu Lambat Ini kayaknya Nanti Dicoba aja lah Ini udah sama Gearbox Satu paket Ini Untuk harganya Sekitar Rp90.000 Kalau mau Bagus lagi Pakai yang Strong Magnet Warnanya yang Hitam Torsi nya Lebih Bagus lagi Tapi ya Kembali lagi Ke budget Lanjut Setelah Motor Untuk Control speed Kita Pakai ESC Ini pakai ESC Versi Murah Meriah Juga ESC 20A Nah Ini Konektor nya Udah Tak Rubah Pakai T-plug Biar Nanti Sama Kayak Baterai Sama Kayak Konektor Baterai Ini Sudah Ada Brick Menurutku Udah Cukup Ini Buat Ya Nanti Dicoba Besok Pas Tes Drift Berarti Kalau ESC Kebakar Atau Keluar Garginya Berarti Enggak Kuat Gitu Aja Nah Setelah ESC Kita Gardan Gardan Masih Pakai Biasanya Gardan WPL Yang Dipotong Kanan Kirinya Disesuaikan Sesuai Lebarnya Ini Casing Plastik Dalam Anja Udah Metal Gardan Terus Ini Met Oh Ya ESC Tadi Lupa Ini Harganya ESC Harganya Sekitar 57.000 Terus Ini Gardan Harganya Ini Biasanya Satu paket Depan Belakang Itu Sekitar 100 Berapa 120an Gak Nyampe 120 130 Mungkin Anggep Aja Ini Bentar Tak cari Oh Ini 63.000 Satu Bicinya Terus Metal Shave Ini 40.000 Terus Lanjut Lagi Ini Ada Baterai Lipo Karena Kembali Lagi Ke budget Tadi Bro Ini Baterai Liponya Yang Ukurannya Kecil Cuman 1500 Mah 2S 7.4 25 C Ini Realnya Berapa Tapi Gak Tahu Besok Pas Test Drive Aja Kita Lihat Baterai Untuk Baterainya Itu Harganya 125.000 Terus Charger Nah Chargernya Ini Juga Pakai Charger Yang Simple Aja IMAX B3 Pro Ini Sebenarnya Charger Kurang Rekomen Si Bro Kalau Buat Baterai Baterai Lipo Sebenarnya Tapi Yaudah Yang Murah Meriah Aja Ini Harganya 65.000 Charger Terus Ini Steering Dan Suspension Ini Ini 3D Ini Biasanya Saya Kalau Jual Order Itu Sekitar 250.000 Tidak Termasuk Semuanya Ini Cuma Siring Sama Suspensinya Aja Terus Ini Tambahan Lagi Ini Ada Ini Modul Lampu Sama Modul Sound Engine Ini Buatan Sendiri Kalau Beli Juga Ada Ini Harganya Sekitar 350.000 An Ini Bisa Di Opsional Sih Kalau Ini Terus Selanjutnya Ban Kalau Ban Ya Udah Ada Di Miniaturnya Sih Biasanya Ban Yang Depannya Udah Pake Bearing Belakang Juga Udah Pake Bearing Biar Jalannya Makin Mulus Terus Paling Tambahan Komponen Kabel Kabel Sama Lampu Jadi Untuk Rakitan RC Kita Kali Ini Totalnya Segini Ini Belum Termasuk Ongkos Kirim Sama Kalau Jasa Perakitan Jadi Kalau Kalian Rakit Sendiri Ini Belum Termasuk Ongkos Kirim Oke Sekarang Langsung Kita Mulai Rakit RC Dari Bagian Depannya Staff Depannya Kita Pasang Langsung Ini Ini Sistem Sistem Langsung Pasang Pasang Gini Ke Staff Depannya Sudah Ada Lakernya Nah Gini Terus Ini Juga Sudah Pasang Buat Mempercepat Widonya Terus Terus Ini Receiver Nah Ini Kalau Steering Itu Biasanya Ada Di Channel 1 Ada Signal Plus Dan Minus Nah Gini Oke Untuk Bagian Depannya Ini Dulu Ini Juga Biasanya Receiver Sama Transmitter Itu Sudah Di Binding Atau Sudah Dihubungkan Frekuensinya Terus Yang Belakang Ini Roda Juga Ini Sudah Hack Ini Tinggal Nanti Dikasih Baut Disini Bro Tinggal Baut Kesini Nah Gini Nanti Tinggal Dibaut Ini Baru Tak Pasang Dulu Pasang Dulu Aja Kira Kira Dulu Besok Kalau Ngepas Lebarnya Setting Pas Sudah Dipasang Di Miniaturnya Sekarang Kita Coba C Dulu Terus Ini Motornya Tadi Tinggal Tancap Tidak Nah Kira-kira begini ini buatnya dulu terus ESC nya yang ini ke motor yang ini ke motor ini ke baterai ini saklarnya ini ke channel 2 buat rotelnya simple aja bro bikin RC cuman simple kayak gini ini nanti channel 3 nya kita pasang buat ke modul suara nanti bisa buat klaksonnya channel 3 ya motor ini nah biar enak posisinya jadi ini transmitter atau penerima sinyalnya ini ESC untuk mengatur speed dan ini remotenya tinggal dicolok ke baterai semoga aman wah keras banget oke kita tes nyalakan udah nyala ini lu lupa nyalain bro dah udah bunyi ya oke maju oke mundur oke nanti ini tinggal bikin dudukan ke deck nya oh iya bro pelan banget ini terus kita cek buat piloknya wah servo murahan ternyata suaranya kayak gini bro yang penting bisa pilok oke udah berfungsi udah berfungsi sekarang kita pasang lagi tambahan ke sound engine sama modul lampunya oh ternyata ini udah lama bro videonya nanti kita lanjut ke part selanjutnya aja sambil sekalian dipasang di unit miniatur kira-kira nanti dipasang di miniatur apa kita lihat aja nanti untuk link pembelian komponennya nanti kalau udah tak searching lagi tak taruh di deskripsi video ya bro oke mungkin cukup dulu untuk video kali ini terimakasih sudah menonton 1 1 2 3 4 6 9 8